Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Superdin pada video kali ini saya akan share lagi apa cara perawatan pohon cingkai yang masih kecil seperti ini ini khususnya bagi cingkai yang seperti ini ya apa bagi tanaman cingkai yang masih kecil dan agak sus agak lambat dia tumbuhnya kita akan atasi dengan cara pemberian satu apa satu jenis pupuk bisa dibilang bukan pupuk sih cuma untuk penambah unsur hara tanah menambah pihak tanah itu saya gunakan kapur dolomit yang seperti ini jenis dolomit yang saya gunakan yang seperti ini bisa teman-teman lihat kapurnya seperti ini ini dikhususkan untuk yang seperti ini tanaman cingkai yang masih kecil begini yang susah sekali tumbuhnya jaga lambat ini usianya sudah tiga tahun lebih cuma dia masih seperti ini maka kita akan beri kapur dolomit agar tanahnya menjadi subur tapi ini ini kan sedikit baru sedikit ada peremputnya tapi ini enggak apa-apa kita bersihkan seperti ini saja sebelum lanjut alangkah baiknya bagi teman-teman sekalian yang suka dengan channel saya atau yang lagi nonton video ini seperti biasa subscribe saja seretakan dengan lonceng notifikasinya agar teman-teman teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke kita langsung saja mulai penaburan untuk dolomitnya seperti ini saya siapkan saya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekalian ini paling bagus bubuk seperti kapur dolomit seperti ini ditaburkan sebelum tanam sebelum tanaman itu masuk di lubang kita taburkan dulu dolomitnya di dalam lubang lalu kita taburkan sementara ini kan tanamannya sudah seperti ini tapi itu tidak jadi masalah kita akan langsung saja kita taburkan sebanyak kalau yang masih kecil seperti ini cukup seperti ini saja satu genggam seperti ini kita taburkan seperti ini saja dia bisa juga dikocor dicampur air itu lebih cepat juga masalah apa reaksinya lebih cepat juga cukup seperti itu saja untuk seperti saja terbiarkan saja dia nanti kalau kena hujan dia akan meresap sendiri ini ini khususnya untuk tanaman yang masih kecil-kecil semua tanaman singkai masih kecil tapi ini teman-teman sekalian nah sebelumnya dibuat eh apa terasan terasan seperti ini kita tabur saja seperti ini semuanya kita tabur seperti itu ini yang kemarin sempat saya apa saya buatkan video pembuatan terasan yang seperti ini begini nah sekarang kita akan beri kapur dolomit di bagian atas ini cukup di atasnya ini sini sini saja kita kasih kalau tanaman teman-teman sekalian tanaman singkai teman-teman sekalian yang seperti itu yang kecil seperti itu sudah lama kita tanam tapi dia masih kecil seperti itu nah seperti itu itu agak dikasih banyak untuk dolomitnya seperti ini tapi ini tidak perlu banyak karena ini ini tanaman baru kalau yang seperti sana sudah lama ditanam tapi susah tumbuhnya jadi kita beri satu bunga saja seperti ini sudah tabur di atasnya ingat teman-teman sekalian kalau menabur seperti ini lebih dominan di sebelah atas seperti ini jika ditanam miring kan lebih dominan di atas sebelah sini di sini dikasih tapi jangan terlalu banyak ya di bagian sini jangan terlalu banyak yang bagian bawahnya yang lebih banyaknya di bagian atas oke lanjut kita akan beri di yang satu seperti itu nah itu kan baru saya gantikan kemarin dia mati karena mungkin tanahnya tidak terlalu subur jadi dia mati kita kasih saja satu genggam seperti ini cukup kita umpar seperti saja nggak apa-apa seperti itu nanti dia akan meresap sendiri ini sudah selesai saya bed apa saya buat perasa semua Oke seperti itu teman-teman bisa lakukan cara kita seperti itu sampai di apa tanaman tinggi teman-teman semua terkena seperti ini Oke mungkin segitu saja dulu video dari saya apabila ada pertanyaan atau komentar teman-teman tulis aja di kolom komentar nanti saya jawab Oke jika ada saran untuk video selanjutnya tulis juga di kolom komentar nanti kita buat sama-sama Oke mungkin silik saja dulu dari saya seperti biasa sebelum video ini saya tutup alangkah baiknya bagi teman-teman sekalian yang suka dengan channel saya atau yang lagi nonton video ini subscribe saja sertakan dengan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke saya akan lanjut untuk memberikan kapur biologi untuk semua tanaman di bagian sini Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh